Rema hari ini, Masmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakekku dan terang bagi jalanku. Ada seorang pendaki gunung yang baru pertama kalinya mendaki di tempat itu. Ia sama sekali tidak tahu kondisinya, situasinya maupun petunjuk-petunjuk alam yang bisa ia pakai sebagai penunjuk jalan. Sebelum ia mulai mendaki, sang penjaga gunung berpesan, dalam jarak beberapa meter akan selalu ada pita putih diikatkan di salah satu pohon. Ikuti pita putih itu dan jangan yang lain, maka kamu akan sampai di puncak dengan arah yang benar dan lebih cepat dari yang lainnya. Pendaki itu melakukan apa yang dipesankan. Seringkali ia merasa salah jalan, tetapi pita putih itu terus menuntunnya melewati jalan yang tidak selalu mudah untuk dilalui. Saat ada pendaki lain yang mengajaknya berjalan di jalur yang berbeda, dengan tegas ia menolaknya. Sampai akhirnya pendaki itu benar-benar sampai di tujuan dan ia bisa menikmati puncak gunung itu tanpa perlu banyak membuang waktu. Hal yang sama juga dialami oleh Elia, yang membuatnya tetap teguh menghadapi Raja Ahab, beserta Nabi-Nabi Baalnya dan berdoa sampai tujuh kali meminta hujan, dengan tidak menyerah adalah Rema Tuhan. Tuhan memerintahkan Elia untuk menjumpai Ahab karena dia hendak menurunkan hujan. Dalam Satu Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama, itulah Rema yang sungguh-sungguh dipegang oleh Elia, yang membuatnya tidak mundur sekalipun secara manusia. Apa yang dihadapinya bukanlah hal yang mudah untuk dikalahkan. Tanpa Rema dari Tuhan, tidak mungkin ada kekuatan dasyat, iman yang besar, dan penyertaan Tuhan yang sedemikian sempurna ada atas Elia. Tahun 2022 adalah sebuah perjalanan panjang. Secara manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, baik, buruk, tantangan, dan masalah bisa saja terjadi. Itu sebabnya kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Saat kita bisa menangkap Rema dari firman Tuhan, maka kita pasti akan memampukan untuk tidak goyah, tetap bertahan, tetap berakar, bahkan tetap berbuah, karena ada kekuatan Tuhan yang memback up kita. Haleluya! Pegangan apakah yang Anda miliki untuk Anda melewati tahun 2022 ini? Sejauh manakah Anda menganggap penting Rema Tuhan sebagai pegangan Anda dalam melewati tahun ini? Mintalah Rema dari Tuhan. Terima, tuliskan, dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk terus hidup di dalamnya. Bapak, Engkau lah sumber segalanya bagi kami. Kekuatan kami hanya ada dalammu. Kami perlu Engkau kemanapun kami melangkah. Kami perlu Remamu untuk menuntun kami. Berbicara lah ya Tuhan, karena kami tahu, tanpa Rema perkataan dari Engkau, kami akan tersesat dan tidak ada kekuatan dalam kami. Namun ketika kami berjalan dalam Remamu, maka kemenangan pasti akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan luar biasa Tuhan berikan jika Rema Tuhan menjadi pegangan kita.